Intro Halo teman-teman Domet School Kembali lagi di video tutorial Domet Oke kali ini saya akan memberikan materi Tentang bagaimana caranya Mengakses mysql Tanpa harus ke phpmyadmin Di sini saya akan menggunakan Command prompt atau terminal Pada windows Nah Untuk mengakses mysql Kita hanya butuh Membuka Command prompt saja teman-teman Nah Jika tampil seperti ini Kita bisa langsung mengakses mysql nya ya Kita coba ya Dengan perintah seperti ini Mysql Enter Nah Di sini terdapat error ya Mysql is not recognized As an internal or external command Jadi perintah mysql ini Tidak dikenali oleh command prompt Loh Terus bagaimana caranya kita mengakses Katanya bisa di cmd Tenang teman-teman Caranya Memang seperti ini saja caranya Cuma kita harus melakukan beberapa Konfigurasi pada windows Agar kita bisa melakukan Perintah mysql ini Di dalam Dokumen root apapun Contohnya saya di user Slash the med school Oke Kita akan merubahnya Berubahnya Ada di bagian Control panel Ke bagian Environment Variables Jadi kalau teman-teman Menggunakan Windows 10 Atau Windows 10 Teman-teman bisa Langsung Membuka Environment Variable Di type here To search Di bagian ini ya Ketik saja Environment Nah ini ya teman-teman ya Edit the system Environment Variable Di bagian Control panel Kalau teman-teman Klik ini Klik bagian Environment Variable Nah Ke bagian bawah Bagian path Diklik Lalu edit Nah muncul Seperti ini teman-teman Nah sebelum itu Kita harus Tahu dulu nih Di bagian mana Kita install Si mysql nya Kebetulan saya Menggunakan Sumpp Pasti ada di Local DC Sumpp Bagian mysql Data Bin Bagian ini ya teman-teman ya Nah bagian ini Coba di Klik ini Teman-teman copy Copy Lalu buka kembali Environment Variable nya Klik ke bagian paling bawah Bagian ruang kosong nya Masukkan yang tidak Yang tadi kita copy ya Seperti ini Lalu tekan Tekan oke Tekan oke lagi Oke Nah Kita sudah Melakukan Konfigurasi Pada Environment Variable nya Kalau kita Buka CMD nya Seharusnya sudah bisa ya Teman-teman ya Kita lakukan saja Kita buka CMD nya Langsung kita Akses Mysql Mysql Kita Coba Untuk Mengetahui versinya Dulu ya Ketik Mysql Strip 2x Version Nah Perintah ini Sekarang sudah bisa jalan Teman-teman Kalau kita Ketik perintah Mysql Strip 2x Version Akan muncul Versi dari Mysql nya Disini saya menggunakan Mysql versi MariaDB Versi 15.1 Nah kita coba yang lain ya Kita masuk Ke Mysql nya Mysql Strip U Root Strip P Jadi Ini perintah Mysql Strip U ini Untuk username Username nya Root Untuk Strip P Ini Password nya ya Secara default Kalau kita install Sampp Pasti Mysql kita Username nya Akan root Kalau tidak Di Ubah Dan password nya Pasti kosong Atau blank Kita enter ya Nah Disini masukkan password Karena Password nya kosong Kita enter lagi Nah Muncul seperti ini ya Welcome to MariaDB Monitor Nah Sampai disini sebenarnya sudah cukup Kita sudah bisa mengakses Mysql Lewat Command Prom Atau terminal Pada Windows Untuk Untuk Lebih Menyakinkan lagi Kita coba Creatable ya Coba Create Create database Teman-teman maaf Database Nama database nya Admin 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 2 Titik koma Kita enter Oke Query oke Satu row Effect it Coba kita show Show Databases Titik koma Nah Disini muncul ya Teman-teman ya Database yang Kita buat tadi Ada di Database Admin 2 Oke Teman-teman Untuk video tutorial Kali ini Cukup sampai disini Sampai bertemu Pada video tutorial Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa